Sepisah di bulan Oktober ini di galeri senapan yang itu ada promo Super Pixel Mulai dari cuci gudang untuk unit monster, predator, jenny, fixon Dan juga ada promo 3 paket yaitu ada paket A, paket B dan juga ada paket C Untuk paket A itu gratis angin dan juga gratis senapan angin dan juga yang itu ya Paket B itu ada gratis angin dan juga gratis teleskop juga Untuk paket yang terakhir paket C, gratis angin dan juga gratis pompanya juga Banyak bonus-bonusnya banyak lagi kalian bisa pilih untuk bonus-bonus tersebut Ini ya salam satu laras Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kembali lagi dengan aku Daya pastinya di galeri senapan angin Di sini saya akan mengulas berbagai hal yang berkaitan dengan senapan angin Di antara itu ada review, tes akuasi cek gudang dan juga ada rekomendasi untuk senapan angin juga Dan untuk di video kali ini saya akan merekomendasikan 2 senapan angin yang ada di bahasa ini Nanti kita akan sepek-sepek 2 senapan angin ini Dan sebelum saya merekomendasikan untuk senapan angin Saya akan menyapa kalian yang ada di rumah dulu Gimana nih kabarnya Saya doakan baik-baik saja Saya selalu diriakan musikinya dan pastinya dipanjangkan umurnya Amin dan saya doakan semoga sekian untuk latihan terus Biar kalian bisa membeli senapan angin yang ada di galeri senapan angin Dan untuk kalian juga penasaran dengan senapan angin, kalian wajib untuk studio ini sampai habis Dan pastinya jangan lupa untuk subscribe Oke kita langsung saja mulai mereviewnya untuk sepek-sepek senapan angin ini Yang pertama itu adalah senapan angin predator jambi Untuk yang kedua itu adalah senapan angin predator jambi Kita alas dari senapan angin yang pertama dulu yaitu senapan angin predator jambi Kita bahas dari bagian larasnya terlebih dahulu Untuk larasnya ini menggunakan laras polimek yang pastinya sudah dilengkapi dengan 2 serombong Untuk yang dalamannya yang berwarna meran namanya serombong dan untuk yang apa namanya untuk yang keluarnya itu yang bulan-bulan ini juga namanya serombong ya Untuk serombongnya itu ordenya 22 untuk panjangnya panjang larasnya itu 60 cm untuk alurnya itu alurnya 12 ordenya 14 Untuk duksinya laras di bagian sini itu ada bagian penutup laras karena di setiap senapan angin itu pasti ada penutup larasnya semua Untuk penutup laras itu sebagai variasi tapi bisa juga kalian tuh gantinya menggunakan peredam juga Intinya kalau kalian suka yang sejap senyap kalian bisa langsung gantinya menggunakan peredam gitu Intinya kalau kalian tidak suka buru yang berpisik dipakai peredam saja agar senyap gitu ya Untuk bagian tabung-tabungnya disini menggunakan tabung GSM 500 cc Bukan menggunakan tabung veram tapi disini menggunakan tabung GSM Untuk di antara laras dan tabung sudah dilengkapi dengan satu cincin laras juga yang berwarna merah ini namanya cincin laras Untuk fungsinya sebagai memperkuat atau memperikat antara laras dan tabung sehingga tidak mudah goyang saat kalian gunakan untuk berburu Intinya akan aman banget kalau sudah ada cincin larasnya Semisal kalau disini tidak ada cincin laras itu pasti akan goyang-goyang dan saat kalian gunakan untuk berburu itu pasti tidak akan tepat sasaran Makanya disini dilengkapi dengan cincin laras agar aman dan pasti tidak akan goyang-goyang saat kalian gunakan untuk berburu Intinya akan nyaman banget dan pasti akan aman banget saat kalian gunakan untuk berburu dan agar goyang-goyang saat kalian gunakan gitu ya Karena sudah ada cincin larasnya gitu Untuk bagian pengisian angin, pengisian angin itu ada di sebelah sini ya Untuk pengisiannya itu sudah menggunakan mini coupler sehingga tidak perlu coupler thumb back hand lagi Untuk pompanya disini juga menggunakan pompa PCP Tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP kalian bisa banget pompanya dengan kompa kompresor juga Tidak harus pompa PCP biar diganti dengan kompa kompresor juga gitu Untuk bagian manometernya, untuk manometernya itu ada di bagian bawahnya sini Kalau biasanya itu ada di sampingnya senapan, kalau senapan angin predator zombie ini ada di bagian bawahnya senapan angin ini Untuk kapasitas anginnya itu pasti di 3000 PSI tapi kita amankan di 2700-2800 PSI Intinya kalau misalnya anginnya sudah mencapai 1000 itu buruan kalian isi jangan sampai dienolkan Intinya agar senapan angin kalian itu pasti tetap awet tetap punya tidak mudah bocor juga Makanya setara aja jangan sampai dilebihkan apalagi dienolkan Kalau bisa, setara aja biar senapan angin kalian itu pasti awet banget tetap punya tidak mudah bocor juga gitu Oke kita harus membahas ke bagian chambernya ya Untuk chambernya disini menggunakan chamber seri 7 full CNC Untuk senapan angin ini sudah full CNC bukan semi CNC lagi Untuk bagian di atasnya chamber itu ada bagian limonting atau penaruh teleskop Intinya kalau kalian menaruh terus kapasitasnya ada di atasnya chamber ada di bagian sini ya Untuk bagian pengisian pur, untuk pengisiannya itu ada di tengah-tengah chamber sini Untuk pengisiannya itu ada dua pengisian yaitu ada magazine dan juga ada single Sebenarnya kalau kalian isi itu sesuai dengan selera kalian Jika kalian suka yang magazine bisa diisi dengan magazine Kalau suka yang magazine bisa diganti dengan single itu saja Nah karena mudah banget untuk diatur dengan sesuai selera kalian Karena ada dua pengisian yaitu ada magazine dan juga ada single suitnya gitu ya Dan bagian tarikannya, tutakannya disini sudah menggunakan tarikan modern atau tarikan seat lever Bukan lagi, menggunakan tarikan grander Sehingga itu lebih mudah banget dan pasnya ening banget saat kalian gunakan untuk berburu Karena disini sudah menggunakan tarikan yang modern yaitu tarikan seat lever Untuk di bagian sini, di bagian bawahnya sini itu ada bagian trigger Untuk triggernya ini sudah menggunakan trigger mag ya kan Senapan angin itu ada dua trigger Ada ketriger dan juga ada trigger mag Tapi kalau senapan angin redator zombie ini sudah menggunakan trigger mag Dan di atasnya trigger di bagian sini itu ada bagian sensory trigger atau pengaman picu Yang punya sebagai pengaman untuk senapan angin ini agar tidak dipakai sembarang orang Saya misalkan kalau dipakai anak-anak itu akan bahaya banget Karena senapan angin ini bukan mainan Makanya kalau kalian sudah lagi gunakan senapan angin ini Amankan saja dengan memanjat pengaman picu atau safety trigger-nya saja Agar aman dan pasnya tidak dipakai untuk sembarang orang gitu Dan untuk bagian sini, di bagian sini juga ada bagian hang gripnya atau pegangannya Dan untuk hang gripnya ini sudah menggunakan hang grip yang ori Untuk bagian style powernya, atau style powernya itu ada di belakangnya chamber Ada di sebelah sini Untuk style powernya ini bisa kalian putar ke kiri untuk small game Dan juga ke kanan big game Atau yang big game itu untuk buruan besar Semisal kayak pepi, piawa dan lain sebagainya Yang intinya buruan-buruan besar yang berkaki 4 Kalau yang small game itu baru yang buruan gitu Semisal kayak tupai, burung dan lain sebagainya Juga anginnya kalau kalian menggunakan style power Jangan sampai kebalik yang big game yang berat dengan small game itu yang kecil gitu ya Jangan sampai kebalik kalau menggunakan style powernya Dan untuk bagian belakang sini itu ada bagian popor Untuk popornya ini menggunakan popor maju mundur Yang mudah banget untuk diatur dengan sesuai selera kalian Karena popornya ini sudah bisa dimaju dan mundurkan Dan untuk di belakangnya popor itu ada bagian sand dan bahu Yang terbuat dari karet mentah sehingga lebih nyaman Dan pasti ampuk banget saat kalian gunakan untuk bersender di bahu kalian Intinya akan nyaman banget saat kalian gunakan untuk bersender di bahu kalian Karena di sini pembatangnya itu dari bahan karet mentah gitu Ini akan nyaman banget kalau kalian gunakan untuk bersender gitu Oke sudah kita bahas untuk spek-spek senapan angin yang predator zombie Sekarang kelas itu senapan angin yang kedua yaitu senapan angin predator ringeni Kita bahas dari bagian laras sampai ke bagian popornya ya Untuk larasnya ini menggunakan laras biasa pilihan yang pastinya sudah dilengkapi dengan serombong juga Untuk serombongnya itu ordernya itu 22 ya Kalau yang senapan angin ini hanya ada 1 serombong Kalau yang senapan angin atas tadi ada 2 serombong Untuk panjang larasnya panjangnya itu 60 cm Alurnya alur 12 or diameternya 14 Untuk di bagian ujungnya laras itu pastinya ada bagian penutup laras Karena di setiap senapan angin itu pastinya ada penutup larasnya semua Untuk penutup laras itu sebagai variasi tapi bisa juga kalian itu gantinya menggunakan peredam juga Intinya kalau kalian pakai setiap senyap kalian bisa banget gantinya menggunakan peredam gitu Intinya kalau kalian tidak cukupnya bisik-bisik dipakaian peredam saja agar senyap Untuk bagian di bagian bawahnya laras itu ada bagian tabung Tabungnya ini menggunakan tabung venom 500 cc Kalau yang tadi menggunakan tabung GSM Tapi kalau yang senapan angin predator Rinjani ini menggunakan tabung venom 500 cc Dan untuk di antara ras dan tabung sudah dilengkapi dengan 1 cincin larasnya juga Untuk bagian cincin laras itu ada di ujungnya laras dengan tabung ini Untuk fungsinya sebagai memperkuat atau memperikat antara ras dan tabung sehingga tidak mudah goyang saat kalian gunakan untuk berburu Intinya akan nyaman banget kalau sudah ada cincin larasnya Kalau misal disini tidak ada cincin laras pasti akan goyang-goyang Dan kalau kalian gunakan untuk berburu itu pasti tidak akan dapat sasaran Makanya disini dilengkapi dengan cincin laras agar aman dan pasti tidak akan goyang-goyang saat kalian gunakan untuk berburu Intinya akan nyaman banget kalau sudah ada cincin larasnya tidak akan goyang-goyang saat kalian gunakan untuk berburu Karena sudah ada cincin larasnya makanya akan aman banget Dan untuk bagian pengisian angin Pengisian angin itu ada di sebelah sini Untuk pengisiannya sudah menggunakan mini-kupler sehingga tidak perlu kupler tambahan lagi Untuk pompanya disini juga menggunakan pompa PCP Tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP kan bisa sangat pompanya dengan kompa kompresor juga Tidak harus pompa PCP tapi bisa diganti dengan kompa kompresor juga Untuk bagian manometernya untuk manometernya itu ada dikebalikan dari pengisian angin Kalau yang tadi ada di bagian senapan angin ini Tapi kalau senapan angin predator ini untuk manometernya ada dikebalikan dari pengisian angin Soalnya di sebelah sana senapan Untuk kapasitas anginnya itu sama di 3000 PSI tapi kita amankan di 2700-2800 PSI Intinya kalau misal anginnya sudah mencapai 1000 itu buruan yang kalian isi jangan sampai dienalkan Intinya agar senapan angin kalian itu pasti tetap awet tetap punya Tidak mudah bojol juga makanya secara aja jangan sampai dilepihkan apalagi dienalkan gitu Kita akan lanjut bahas ke bagian chambernya Kita bahas dari bagian chambernya Untuk chambernya disini juga sama menggunakan chamber dual seri 6 semi CNC Kita bahas ke bagian chambernya Untuk chambernya ini menggunakan chamber dual seri 7 full CNC untuk 2 senapan angin sudah full CNC semua bukan semi CNC lagi Untuk di atasnya chamber itu ada bagian remonting atau penaruh teleskopnya ada di bagian sini Untuk bagian pengisian pur untuk pengisiannya itu ada di tengah-tengah chamber ini Untuk pengisiannya pasti ada dua pengisian yaitu ada magazine dan juga ada single shotnya Yang bisa diisi dengan sesuai selera kalian jika kalian yang magazine bisa diisi dengan magazine Tapi kalau jika yang magazine bisa diganti dengan single shot aja Karena mudah banget untuk diatur dengan sesuai selera kan Karena ada dua pengisian itu ada magazine dan juga ada single shot gitu Dan untuk bagian tarikannya untuk tarikannya itu ada di sebelah chamber disini Untuk tarikannya ini sudah menggunakan tarikan yang modern atau tarikan set lever Intinya bukan lagi menggunakan tarikan grader Tapi kalau Intinya bukan lagi menggunakan tarikan grader Karena disini sudah menggunakan tarikan yang modern atau tarikan set lever Sehingga itu lebih mudah banget dan pasnya enteng banget saat kalian gunakan untuk berburu gitu Untuk bagian bawahnya sini itu ada bagian trigger Untuk triggernya ini sudah menggunakan trigger Dan untuk di atasnya trigger itu ada bagian self trigger atau pengaman picunya Yang fungsinya sebagai pengaman untuk senapan angin ini agar tidak dipakai sembarang orang Misalnya kalau senapan angin ini dipakai anak-anak itu akan bahaya banget Karena senapan angin ini bukan mainan Makanya kalau kalian sudah tidak lagi gunakan senapan angin ini Amankan saja dengan memucet pengaman picu atau self triggernya saja ini Ini agar aman dan pasnya tidak dipakai untuk sembarang orang gitu Kalau kalian sudah lagi gunakan senapan angin ini Amankan saja dengan memucet pengaman picu atau self trigger kerjaannya Agar aman dan pasnya tidak dipakai untuk sembarang orang gitu Untuk bagian sini juga ada bagian hand gripnya Atau pegangannya ada untuk hand gripnya Ini sudah menggunakan hand grip yang ori gitu Untuk bagian stun power yang muncul itu ada di bagian dalamnya sini ya kalau yang atas tadi ada di bawah, ada di sebelah sini kalau yang senapan angin predator Rinjani ini ada di dalamnya sini karena ini bisa dilipat dan kalian bisa melihat untuk setelan powernya itu ada di bagian dalamnya sini untuk setelan powernya itu bisa kalian putar ke kiri untuk small game dan juga ke kanan big game atau yang big game itu untuk buruan besar semisal kayak baby, biawak dan lain sebagainya, ini yang buruan-buruan besar yang berkaki 4, kalau small game itu baru yang buruan kecil, semisal kayak tupai burung dan lain sebagainya juga intinya kalau kalian menggunakan stone power jangan sampai kebalik, yang big game yang besar dengan small game itu yang kecil dan untuk bagian popornya disini juga menggunakan popor cangkul atau popor maju muntur, sama-sama popor maju muntur, tapi yang atas menggunakan popor yang ini, kalau yang bagian bawah itu menggunakan popor cangkul dan bisa dilipat juga dan untuk di bagian belakangnya popor ada bagian sandian bau yang terbuat dari kaya timutas sehingga lebih nyaman dan pasnya ampuk banget saat kalian gunakan untuk bersandian di bau kalian tingginya akan nyaman banget saat kalian gunakan untuk bersandian di bau kalian karena disini pembatasannya itu dari mentahnya akan nyaman banget saat kalian gunakan untuk bersandian di bau kalian dia pasti akan nyaman banget gitu oke, sudah kita bahas di 2 spek-spek senapan angin ini sekarang kita akan dibahas ke bagian harga 2 senapan angin ini untuk harga senapan angin yang pertama harga cuma 4.800.000 harga berangkat di seluruh Indonesia kecuali 3W itu ada Papua, Maluku, dan juga ada NTT dan untuk bonus-bonusnya itu ada 7 bonus kelengkapan yaitu ada tas, tali sandang, gantuan plurum, plurum tas, magazine, peredam, dan juga ada STKS-nya juga nih bonus-bonusnya banyak banget cepat-cepat de-order jangan sampai kehabisan untuk senapan anginnya karena sudah mendapatkan apa namanya harga yang murah banget dan sudah mendapatkan 7 bonus kelengkapan gitu-nya banyak banget untuk kelengkapannya dan untuk harganya pasti murah banget untuk senapan angin yang kedua harganya cuma 4.600.000 saja itu juga sama termasuk harga free again di seluruh Indonesia kecuali 3W yaitu ada Papua, Maluku, dan juga ada NTT untuk bonus-bonusnya sama ada 7 bonus yaitu ada tas, tali sandang, gantuan plurum, plurum tas, magazine, peredam, dan juga ada STKS-nya juga yang bonusnya itu banyak banget dan untuk harganya itu pasti murah banget jangan sampai kehabisan untuk senapan anginnya cepat-cepat di-order saja gitu ya dan untuk di galeri senapan angin di bulan Oktober ini itu ada promo dan juga ada bonus-bonusnya itu banyak banget juga untuk bonus-bonusnya itu ada 3 paket yaitu ada paket A, paket B, dan juga ada paket C juga untuk paket A itu gratis free ongert dan juga gratis senapan angin dan untuk senapan anginnya itu ada 2 file-nya ada sapase dan juga ada staff inovainnya kalian bisa pilih untuk salah satu senapan anginnya dan untuk paket B itu ada free ongert dan juga free pompa untuk yang paket C itu ada free ongert dan juga free tailingnya juga ini yang kalian bisa pilih untuk salah satu bonus tersebut dan untuk kalian kalau minat dengan senapan angin ini kalian tempat hubungi nomor yang ada di bawah ini saja kalau tidak di bawah ini hubungi nomor admin saja untuk cara pembayarannya itu ada 2 cara itu ada cara COD dan juga ada cara transfer juga menurut saya COD pastinya gampang banget kalian bisa kirim foto KTP sesuai dengan alamat anda jika kalian tidak mengirim foto KTP kalian bisa dikenakan DP sebesar 100 ribu saja untuk anda jadi keseriusan anda dan untuk cara transfer kalian bisa hubungi nomor yang ada di link deskripsi saja saja oke itu adalah sedikit rekomendasi dari saya jika kalian suka dengan videonya jangan lupa di like untuk klik dan saran bisa ditulis di kolom komentar di bawah ini saya dia pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh